Situs Boko Terdahulu adalah tempat pusat bertemunya utusan dari penjuru dunia di tiga masa peradaban maju terdahulu Nusantara Indonesia. Para tokoh berbicara pada tamu yang banyak di situs Boko yang pada saat itu tidak dibutuhkan alat elektronik sebagai pengeras suara. Penyampaian atau pidato, si pembicara kepada audiens dengan teknik yang super canggih, yaitu perambatan melalui benda padat tanpa energi elektrik atau listrik. Ada banyak macam penyebab bisa terjadinya hal seperti di atas dan dapat diselidiki dan diamati dengan pendekatan secara ilmu pengetahuan walau tidak sempurna untuk menjelaskannya. Karena, sains, saat ini yang terbatas. Pendekatan mudah untuk penjelasan ini baik alam maupun kehendak. Arti kata kehendak, di sini adalah sesuatu yang belum bisa diterjemahkan oleh sains saat ini, inilah yang disebut dark energy. Yang dalam pembagian kuadran bernilai 95% belum diketahui dan yang 5% adalah disebut materi atau dianggap yang sudah diketahui. Ada banyak jenis proses transduksi yang mengubah energi dari bentuk lain menjadi energi sonik menghasilkan gelombang suara. Ada satu persamaan mendasar yang menggambarkan propagasi gelombang suara persamaan gelombang akustik, namun fenomena yang muncul darinya bervariasi dan seringkali kompleks. Gelombang membawa energi ke seluruh media perambatan, akhirnya energi ini ditransduksi lagi ke bentuk lain, dengan cara yang lagi mungkin alami dan atau dibuat secara penuh perhitungan dan presisi. Efek akhir mungkin murni bersifat fisik atau bisa menjangkau jauh ke dalam domain, biologis, atau kehendak. Kata akustik berasal dari kata Yunani akustikos, akustikos, yang berarti dari atau untuk mendengar, siap untuk mendengar, dan itu dari akustos, akustik, didengar, terdengar, yang pada gilirannya berasal dari kata kerja akowo, akowo, aku dengar. Sinonim latin adalah sonik, yang kemudian istilah sonik digunakan untuk menjadi sinonim untuk akustik dan kemudian cabang akustik. Prinsip-prinsip akustik dan metode seismik permukaan didasarkan pada teori perambatan gelombang ditemukan di situs Boko. Frekuensi di atas dan di bawah rentang terdengar masing-masing disebut ultrasonik dan infrasonik akustik didefinisikan oleh ANSI ASAS 1.1-2013 sebagai 1. Ilmu pengetahuan, termasuk produksi transmisi dan efeknya, termasuk efek biologis dan psikologis 2. Kualitas ruangan yang bersama-sama, menentukan karakter sehubungan dengan efek pendengaran DJ Pritzker Pavilion, dalam penilitannya tentang akustik memberi nama sistem ini dengan lares penelitian utamanya tentang sumber suara omni-direksional, buatan di ruang anekoi. Akustik adalah cabang fisika yang berhubungan dengan studi tentang semua gelombang mekanis dalam gas cairan dan padatan termasuk topik seperti getaran, suara ultrason dan infrasonik. Mendengar adalah salah satu cara yang paling penting untuk bertahan hidup di dunia hewan. Dan ucapan adalah salah satu karakteristik budaya dan perkembangan manusia yang paling khas. Jadi di sini Audin atau si penerima tidak mutlak dominan menggunakan indera pendengar, dibutuhkan juga kepekaan indera lain dari tubuh fisik yang dalam hal ini pendahulu Nusantara maju menggunakan teknik akselerasi, mitokondria, untuk memfungsikan energi di tubuhnya dengan metodologi tapabrata, visualisasinya tampil di borobudur. Metodologi tapabrata harus dilakukan oleh setiap individu pada masa maju terdahulu, hanya orang-orang tertentulah yang dapat mencapai mendekati tingkat kesempurnaan manusia dan dapat melakukan hal seperti di atas. Tahap sentral dalam proses akustik adalah perambatan gelombang ini termasuk dalam domain akustik fisik. Dalam cairan, suara merambat terutama sebagai gelombang tekanan. Dalam padatan, gelombang mekanis dapat mengambil banyak bentuk termasuk gelombang longitudinal, gelombang melintang dan gelombang permukaan. Akustik pertama-tama terlihat pada tingkat tekanan dan frekuensi gelombang suara dan bagaimana gelombang berinteraksi dengan lingkungan. Di Boko, interaksi ini dapat digambarkan sebagai suatu difraksi interferensi dan refleksi atau gabungan dari ketiganya. Mari kita ingat kembali tentang kalimat di bawah ini. Orang-orang itu belum sampai menerima, sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Yang dimaksud, orang-orang terdahulu, adalah kaum Cakya, Saka, leluhur bangsa Nusantara. Literasi kata Mahe Cakya tertera pada panel nomor 43 di Relief Dasar Borobudur. Mahe adalah besar agung, Cakya adalah Caka, Saka. Prasastinya berangkat tahun Caka, di panel yang lain juga tertera 12 kata, Sefarga, bukan, Nirvana, Nibana. Fuana Caka Pala kini terpublikasi menjadi Borobudur, juga situs Boko, tidak dibangun abad 8 Masehi dan bukan berdasar pada salah satu ajaran India, tapi ajaran yang tergambar di situs ini dan terekam sempurna di Bali, mendasari lahir dan tumbuhnya dua ajaran di sana. Telepati adalah transmisi informasi yang dikirim dari satu orang ke orang lain tanpa menggunakan saluran sensorik manusia atau interaksi fisik. Istilah ini diciptakan 1882 oleh Frederick W. Hamiers, pendiri Society for Psychical Research. Menurut sejarawan Roger Lukus dan Janet Oppenheim, asal konsep telepati dalam peradaban barat dapat dilacak hingga akhir abad ke-19. Ketika ilmu-ilmu fisik membuat kemajuan yang signifikan, konsep-konsep ilmiah diterapkan pada fenomena mental, para psikologi menjelaskan beberapa bentuk telepati. 1. Telepati Laten, sebelumnya telepati tangguhan, digambarkan sebagai transfer informasi, melalui psi, dengan jeda waktu antara transmisi dan penerimaan yang dapat diamati. 2. Retrokognitif, prekognitif dan intuitif, telepati digambarkan sebagai pengalihan informasi, melalui psi tentang masa lalu, masa depan atau sekarang keadaan pikiran individu ke individu lain. 3. Telepati Emotif, dikenal sebagai pengaruh jarak jauh atau transfer emosional, adalah proses mentransfer sensasi kinestetik melalui keadaan yang berubah. 4. Telepati Sadar, melibatkan penyadapan ke alam bawah sadar untuk mengakses kebijaksanaan kolektif spesies manusia untuk pengetahuan. 5. Eksperimen telepati secara historis dikritik karena kurangnya kontrol dan pengulangan yang tepat. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telepati ada, dan telepati umumnya dianggap oleh komunitas ilmiah menjadi pseudoscience. Artinya, sains saat ini menganggap telepati itu tidak mungkin dan tidak ada. Ini bukti kebuntuan sains tidak dapat mengetahui dan menjelaskan fenomena telepati dari fakta yang ada. Kita sebut saja yang belum diketahui sains saat ini berupa partikel T. Manusia di bumi awalnya memiliki kapasitas sederhana untuk mendeteksi partikel T yang berasal dari jagad raya. Reseptor sensoris dasar neuron, manusia, yang telah dimodifikasi, hal ini dapat direkayasa melalui teknologi yang sangat maju. Ini pernah terjadi pada peradaban maju nusantara terdahulu. Komunikasi telepati tidak dibatasi oleh jarak ruang dan waktu, melewati keterbatasan materi atau ada sesuatu yang di luar materi yang tidak diketahui saat ini, partikel T. Partikel T dapat bergerak di antara dua lokasi, misalnya matahari dan otak dengan propagasi konvensional melalui ruang normal dan telah terbukti menjadi komponen normal dari angin matahari ultra cepat bergerak jauh lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Namun, T partikel dan partikel T virtual juga dapat berinteraksi dengan pertukaran tuwitinos ultra relativistik yang dapat menyebar melalui dimensi yang kompak memungkinkan transfer informasi yang sangat cepat dalam jarak jauh. Transfer informasi telepati yang mirip bahasa bergantung pada resonansi Tuitino antara susunan T partikel dalam dua otak yang dipasangkan secara telepati, telastits. Sekitar 5.000 tahun yang lalu fenotip langka pada manusia memungkinkan beberapa kapasitas untuk kesadaran. Kesadaran telepati pertama kali mengalami seleksi positif. Tradisi Jawa dalam memanggil seseorang dari jauh dengan menggunakan media air gentong, daun sentai baju kesayangan si target. Proses memanggil orang jarak jauh dengan memasukkan air ke dalam periuk kira-kira setengahnya, posisi jongkok di depan periuk tersebut sambil memusatkan pikiran atau konsentrasi. Dengan membayangkan, melihat sosok orang yang ingin dipanggil dalam periuk tersebut. Daun kimpul yang diletakkan di depan mulut layaknya corong, hadapkan ke dalam periuk. Maka proses telepati akan berlangsung dan terjadi, hal ini bukan karena medianya tapi karena manusia yang memanggil dan dipanggil sudah dalam posisi satu frekuensi tingkat kematangan fisik dan rohaninya. Proses kontemplasi spiritual untuk peningkatan kualitas manusia itu pada masa terdahulu sudah ada sebelum ada ajaran yang bernama agama, di muka bumi. Proses itu adalah topo broto, tergambarkan pada arca stupa di situs Sangharama Fuwana Cakapala kini terpublikasi bernama, Borobudur, ini bukan patung tokoh agung mulia putra raja yang terlahir di tanah India. Arca dengan posisi duduk bersilah ini prosesi kontemplasi leluhur bangsa Indonesia kaum Aryan, Saka, Sakaya, Cakya tertulis di rilif dasar dengan literasi kata Mahe Cakya. Tapa berata istilah daerah parah yang an. Jawa menyebut dengan topo broto. Bali menyebut upasana. Tapo, Batagak di sefarnat Vipa Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akamala. Moksartam jaga ditaya, kebahagiaan dunia akhirat. Moksa, kontemplasinya, tapa atau topo. Pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual, brata, disiplin. Tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan melalui ajaran, dharma atau dhamma. Untuk mengenal Tuhan kemudian bersatu dalam kehendak, yang widi tunggal, bukan bersatu dalam zat. Maka telepati bisa dilakukan bagi manusia yang telah mendekati kesempurnaan, dan hal ini pernah terjadi pada para leluhur bangsa Nusantara. Hingga menyebar ketiga perempat muka bumi dan ajarannya tumbuh subur di tanah India dan Tibet mendasari Buddhism, Jainism dan Hinduism di sana. Darmik berawal dan dipelajari di Sefarnat Vipa tergambar di situs Borobudur terekam sempurna di Bali. Buku, The Stars My Destination. Karya A. Bester mengungkapkan bahwa pada tahun 2510 nanti, teleportasi, manusia sudah menjadi umum dan ketika itu terjadi alat transportasi lain menjadi usang karena manusia bisa pergi ke segala penjuru di ruang angkasa dalam seketika. Masa lalu masa depan dan masa kini bukanlah fiksi. Terdapat hubungan entang lemen, yang tidak dibatasi jarak ruang dan waktu. Menurut ilmu fisika terdapat energi yang rentang pengaruhnya mencapai 5.000 tahun, bahkan jutaan tahun. Artinya, masa lalu dengan masa sekarang terhubung tanpa membutuhkan waktu dan terdapat hubungan entang lemen, yang tidak dibatasi jarak dan waktu. Lebih jelasnya adalah, masa lalu dengan masa sekarang terhubung tanpa membutuhkan waktu, karena terdapat hubungan entang lemen, yang tidak dibatasi jarak ruang dan waktu. Karena terdapat pola konstanta, yang rentang pengaruhnya dan cara kerjanya tetap sama seiring waktu. Derek Parfit, dalam bukunya, Divided Means and the Nature of Persons, 1987. Parfit meminta pembaca untuk membayangkan memasuki teletransporter. Sebuah mesin yang membuat Anda tidur, alat itu akan mencatat komposisi molekul Anda, memecah menjadi atom dan mengirimkannya ke Mars dalam kecepatan cahaya. Di Mars, mesin lain menciptakan kembali Anda dari simpanan karbon, hidrogen dan sebagainya, masing-masing atom dalam posisi relatif yang persis sama Anda sudah hadir di Mars dalam bentuk dan sifat yang sama. The Teletransportation Paradox atau Teletransport Paradox, juga dikenal dalam bentuk alternatif sebagai duplikat paradoks, adalah eksperimen pikiran pada filosofi identitas yang menantang intuisi umum pada sifat diri dan kesadaran. Jika kita faham dengan urayan di atas, maka terbukti, benar apa yang terkabarkan ini. Sedang orang-orang itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang, terdahulu, itu. Dia akan diturunkan kembali ke bumi, sama persis dengan saat dia diangkat. Mukso, Ngahiyang, Hibernasi, Disapirs, dilakukan oleh leluhur dan raja-raja Nusantara, mereka masih eksis memantau melindungi untuk di kemudian hari mengembalikan kejayaan Nusantara Indonesia. Suatu tampilan yang tergambar proporsional presisi pada artefak secara konsisten dan berulang adalah mencirikan kejadian itu, benar terjadi dan relief orang dengan posisi melayang ini adalah bukti kemajuan leluhur kita di atas sains saat ini. Mari kita buktikan tentang levitasi. Levitation adalah melakukan perjalanan memperpendek jarak ruang dan waktu di mana suatu objek melayang tanpa dukungan mekanis. Levitasi dilakukan dengan memberikan gaya ke atas yang menangkal tarikan gravitasi yaitu proses di mana sebuah objek melayang melawan gaya gravitasi bumi dalam posisi yang stabil. Leluhur kita terdahulu sudah berada di level 10, telah dan mampu melakukan levitasi tanpa alat dan banyak tampil di relief borobudur, sementara sains saat ini berada di level 1, baru mengetahui levitasi antara lain. Levitasi optik, levitasi tekanan radiasi, levitasi elektrostatik, levitasi magnetik, levitasi aerodinamis. Kita coba fahami fenomena fakta sejarah leluhur kita dengan kacamata sains saat ini. Artinya, kemampuan sains level 1 coba memahami sains level 10 bisa diibaratkan kemampuan teknologi sepeda coba memahami teknologi pesawat terbang. Levitasi magnetik, apakah manusia bisa melakukannya? Dalam ilmu pasti alam. Jika magnet beda kutub didekatkan akan tarik-menarik dan jika sama kutub akan saling tolak. Jika bumi ini adalah satu kutub magnet dan manusia membuat juga medan magnet yang sejenis tentu manusia dapat menolak tarikan kutub magnet bumi. Dengan cara, fisik manusia tersebut mengakselerasi unsur inti di tubuhnya membentuk magnet sehingga tubuh mempunyai medan magnet yang sejenis dengan medan magnet bumi. Dalam keadaan ini pasti tubuh akan melayang karena medan magnet bumi dan tubuh sejenis dan tubuh tertolak oleh medan magnet bumi. Bagaimana unsur di tubuh manusia bisa dikondisikan? Leluhur kita telah melakukannya. Relief manusia atau kelompok manusia terbang menggambarkan jejak rekam kemajuan peradaban terdahulu Nusantara salah satunya, levitasi. Ini bukan gambar imajinasi. Dengan kontemplasi spiritual memaksimalkan daya energi tubuh di dalam mitokondria, mengaktifkan proses fusi ATP, membuat medan gaya magnet sejenis dengan kutub bumi, menjadikan tubuh fisik menolak medan magnet gravitasi bumi dan melayang. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik, mitokondria menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat, ATP reaktor fusi unsur oksigen dan hidrogen di dalam bagian terkecil tubuh manusia yang bernama mitokondria penghasil energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi, menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP pembangkit energi menciptakan medan magnet sejenis dengan magnet bumi sehingga terjadi saling tolak antara tubuh dan bumi. Begitu sulitnya kemampuan hasil sains level 1 mencoba menjelaskan sains level 10. Ini bisa diibaratkan kemampuan teknologi sepeda mencoba memahami dan menjelaskan teknologi pesawat terbang. Itu gambaran penjelasan di atas. Leluhur kita dalam proses menjadikan manusia mencapai tingkat tertentu hingga berkemampuan untuk ber-levitasi, dilakukan dengan mudah karena yang dibangun adalah manusianya. Bukan alat sarana prasana manusianya. Cara salah satunya adalah prosesi kontemplasi Tapa Brata. Istilah daerah Parahyangan, Jawa menyebut dengan Topo Broto, Bali menyebut upasana. Tapo, Batagak di Sefarnatvipa, Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akamala. Fuwana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur, berpalsafah ajaran asli Nusantara, bukan dari India. Kontemplasi spiritualnya, Topo. 1. Toponing Jasad 2. Toponing Hawa Nafsu 3. Toponing Budi 4. Toponing Suksmau 5. Toponing Cahyo 6. Toponing Gesang Tiga tahapan bentuk bangunan Fuwana Cakapala adalah gambaran menjelaskan, Guwana Traya. Guwana berarti, jagad atau alam kehidupan. Bawana Traya, adalah tiga alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini. Bukan kamarupa-arupa datu istilah India. Tiga alam kehidupan tercermin dalam tiga tahapan Fuwana Cakapala. 1. Bawana Langgeng, alam kekal 2. Bawana Drio, alam lahiriyah 3. Bawana Triya, alam rohaniyah Moksartam Jagahita Yaka Iti Dharma Moksa Kontemplasinya, tapa atau topo pengekangan diri untuk mencapai tingkat spiritual, berata, disiplin. Tata cara dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kemanusiaan diantaranya, levitasi. Leluhur Nusantara terdahulu sudah dapat melakukan teleportasi, telepati, levitasi juga menembus langit melintasi jagad raya dan mengelola bulan. Bahan meteorit yang ditemukan saat ini pada artefak adalah bukti leluhur kita bukan primitif. Bye, Santo Sabah Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.